Halo Sobat Easy Stock Kita pagi ini membahas rekomendasi buy saham dari Warkop Saham Berarti ini rekomendasinya untuk minggu ini Atau ya minimal hari ini ya, tanggal 12 Yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saham Nah ini Saya jelaskan ini adalah analisa teknikal Nah kita mau counter dengan analisa fundamental Dengan menggunakan analisanya dari buku Security Analysis dan Intelligent Investor Karena anak Binyamin Graham Dua buku pegangannya Warren Buffett Untuk menghitung nilai wajar Semua saham yang ada listed di bursa Dan Sobat Easy Stock sekarang bisa Memperoleh aplikasi dengan mendownload Dari Google Play Store Aplikasi Easy Stock Yang nanti akan Kira-kira Anda download seperti ini Easy Stock Seperti ini bentuk Anda bisa review Dan ini seperti ini displaynya Kita klik Indonesia Dan kita klik Apa tadi Okas ya Okas dulu Ini kalau cara membacanya tuh gini Closing price nya 1,97 Kita lihat closing price nya ya Okas ya Closing price nya ini Sahamnya ekstrim juga ya Ini kalau kita lihat ya Ini gak bisa dianalisa Kenapa? Karena nilai wajarnya negatif semua Kenapa? Kita buka panel Keduanya Laporan keuangan Emang Q4 ya Kita belum update disini Tapi disini bisa dilihat bahwa Current asset nya 700 miliar Kalau suruh nutup 1,2 miliar kan Artinya dia akan Akan divisit nya sekitar 500 miliar ya Kalau ditambah Utang yang kepanjang ya Berarti Total divisit nya ada 1,6 1,7 Triliun Nah Dia punya net income Negatif Ya pasti Ya ini Free cash flow nya Bisa positif Atau surplus itu Pada dasarnya Ada perhitungan di back end Ya Ada Peran Pendapatan Dan biaya Lain-lain Yang non-recuring Itu menyebabkan Ini jadi positif Tapi ini Wai secara Balance Dia udah gak kuat sekali Jadi Sepertinya gak bisa Dianalisa ini OBMD Kita lihat Sambil ikut ya OBMD ya Nah ini Kalau kita lihat OBMD disini Harganya OBMD Luar biasa Enaknya ya Ini sempat Di 8,9 Yang bener Harganya Belinya itu Di 8,9 Seperti itu Di level seratusan Karena disini Ini cara bacanya Nilai wajar Tertinggi itu 148 Sampai 168 Atau Di bawah 170 Harga Udah terlalu Lama Diangkat Udah terlalu Tinggi Kalau dia masuk Di level sini Anda dimasuk Di level 140an Anda bisa menikmati Upside Sekitar 27 ya Atau Sekitar 20 Hampir 30 kali Waktu itu Tapi persoalannya Emang dinaikin terus Ini kan Perhitungannya Pertama konservatif Anda kalau sudah Masuk 160 Bisa aja Nalepas Tapi ini kan Pergurakan naik Luar biasa ya Nah ini udah terlalu Tinggi Sudah Overvalue Kita lihat lagi RMKE RMKE Seperti apa Ini juga Nek 12 15 Turun lagi 985 RMKE Kita lihat RMKE Disini Harga Harga 190 Terlalu tinggi Kalau disini Harga 190 Jadi Sedar Iya Saat ini Mungkin harganya Ya Di bawah Sempat Di bawah 200 Ya Di bawah 200 Ketinggian Oke Kita lihat ya Laporan keuangan Q1 Di sini Di sini Sudah terlalu Overvalue Kita lihat ini Return on equity Itu Masih masuk Banswalk data 10 Data Equity Sudah Warning Sudah 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 Yang Yang Lemah Yang Disini Kita Lihat ya Net Current Asset 293 Miliar Tidak Kalau Dia nutup 360 Miliar Dari Utang Jangka Pendek Kan Basit Divisit Working Capital Nah Ini Dari Sini Sudah Secara Fundamental Tidak Masuk Hitungan Dewi Sekarang Dewi Masuk Di bawah 130 Cobanya Harganya Berapa Dewi 50 Perak Cuma Terlalu Tinggi Oke Kita Lihat Panel Berikut Kita Lihat Laporan Keuangan Masuk 4 Return Require Rendah 2 Benchmark Debt Equity Masih Oke Profit Margin Gak Bagus Kecil Oke Sekarang Kita Lihat Lagi Sama Berikutnya Axio Wah Negatif Nih Gak Bisa Kita Teruskan Kita Lihat Disini Dia Request Flow Nya Itu Defisit Karena Apa Ini Kita Lihat Aja Cap Pax 51 Milet Sedangkan Nanti Lengkap Cuma 11 Nah Ini Ada Perhitungan Perhitungan Lagi Di Back End Yang Tidak Bisa Ditampilkan Semuanya Dan Itu Yang Menyebabkan Request Flow Itu Jadi Defisit Nah Kalau Defisit Ini Sekarang Kita Lihat Aset Aset Bisa Nutup Utang Jangka Panjang Eh Jangka Pendek Dengan Surplus Sekitar 20 Milyar Tetapi Kalau Suruh Nutup 31 Milyar Utang Jangka Panjang Kan Masih Negatif Semuanya Kalau Lihat Dari Sini Juga Nih Return Iniquity Rendah Sekali Dari Udah Lewat Burning Profit Margin Rendah Itu Aja Karena MDLN Nama Headed MDLN MDLN Juga Nggak Bisa Dianalisa Disini Jelas Dia Divisit Working Capital Dan Free cash Law Nih Divisit Sudah Ini Nggak Bisa Dianalisa Disini Kita Lihat Sambil Kan Headed Kalau Nah Headed Masih Bisa Coba Kita Lihat Headed Ini Gimana Wow Kita Lihat Headed Auh Headed Headed Ini Sebetulnya Bagus Nih Lagi Turun Ini Beli Sebetulnya Nih Headed Dilihat Dilihat Disininya Ini Afsatnya Bisa Sampai Lua Kali Nah Cuma Ini Kan Perusahaan Apa Kalau Perusahaan Investasi Memang Kita Suhati Hati Application And Services Application And Services Itu Perusahaan Perusahaan Ini Coba Kita Lihat Kita Lihat Headed Itu Perusahaan Apa Needed Headed Headed Kita Lihat Overview Teknologi Di IT Perusahaan Ini Cukup Real Memang Oh Ini Udah Yang Terbaru Rp1 Tadi Tunggu Tadi Tadi Belum Ini Belum 313 Oke Ini Mungkin Ada Yang Benar Kita Lihat Disini Aja Nih Dia Bisa Naik Ke 300 300 13 13 Ini Masih Masih Ada Potensi Ke 360 An Ini Masih Sempatan Di 540 Jadi Headed Ini Sebetulnya Masih Punya Potensi Cuma Di Disini Dia Net Loss Jadi Kekuatannya Cuma Bertumbuh Kewada Karena Aset Ini Sangat Tidak Produktif Dia Rugi Ini Perusahaan Rugi Meskipun Secara Hitungan Dia Nilai Wajarnya Lebih Tinggi Karena Cuma Bertumbuh Pada Kekuasa Kekuatan Di Asetnya Ini Adalah Tipe Perusahaan Yang Tidak Produktif Tapi Perusahaan Kaya Perusahaan Kaya Yang Tidak Produktif Jadi Apakah Dia Bisa Survive Di Masa Depan Tentunya Enggak Karena Apa Ini Sepertinya Rugi Perusahaannya Cuma Memang Dia Punya Net Current Aset Kita Bisa Cek Nanti Uang Kasinya Itu Kuat Terus Security Apa Instrumen Security Financial Instrumen Security Nya Juga Kuat Nah Makanya Dia Bisa Mendongkrak Nilai Wajarnya Tapi Kalau Kita Lihat Dead To Equity Bagus Profit Margin Yang Gak 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 Wajar Ini Artinya Perusahaannya Sangat Tidak Efisien Dia Menumpuk Uang Di Dalam Asetnya Tapi Tidak Produktif Oke Baik Para Pemiksa Kita Jumpa Lagi Di Lain Kesempatan Tidak